Televisi di era 80-an, keduanya merupakan aktris dan aktor senior tanah air, sekaligus pasangan selebriti. Lama tak terlihat dan sudah semakin menuang, keduanya kini tengah disibukan dengan berbagai macam urusan bisnis. Iya, berbisnis kuliner merupakan pilihan yang tepat, sebagaimana minat pasar yang sebelumnya diamati pasangan yang menikah pada tahun 1979 tersebut. Kebetulan ya selama kita masih hidup kita perlu makan, ya perlu makan dan kenapa juga mertabak kenapa ayam, orang Indonesia tuh suka mertabak nggak bosen-bosen, ayam juga nggak bosen-bosen, baso juga nggak bosen-bosen kan, kenapa itu. Yati dan suami mengelola bisnis kulinernya dengan sangat hati-hati, serta selalu merundingkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Ya, pasti lah. Pasti ada rundingan, soalnya. Kan Yati ada satu, dua, tiga seperti di Purwoperto di, ini selalu bilang, mah ini, ya kalau memiliki anak keluarga, ini kita butuh dana yang sekian, kamu setuju nggak, kita harus, harus dibicara. Yaudah deh. Kebetulan kita mau bisnis-bisnis apa ya, bisnis apa ya gitu. Yaudah kuliner aja, karena kalau selama kita masih hidup, kita kan harus makan dan macam, gitu. Ketemu, eh, join-an ya, teman-teman yang memang sudah. Teman-teman yang sudah. Kalau penurunan ada ya, Pak? Ada, nah sekarang kan memenang musim hujan, itu juga ada. Terus kita punya seratus, seratus kere katakan lainnya, pasti ada sekian persen, pasti ada, tapi kan bisa nutup. Makanya kalau kita punya, ada beberapa, om, teman-teman, seratus outlet, Alhamdulillah kita bisa nutup. Kalau yang kurang bagus, itu bisa kita tutup. Terima kasih telah menonton!